Kantong Semar Penangkap Mangsa Bagian-bagian penting dari kantong ini meliputi Operkulum Tutup kantong yang berfungsi sebagai perangkap pasif, mencegah air hujan masuk namun memungkinkan serangga terperangkap Kelenjar Nektar Menghasilkan nektar yang manis untuk memikat serangga Zona licin Bagian dalam kantong yang dilapisi lilin membuat serangga sulit untuk menempel dan memanjat keluar Cairan Pencerna Mengandung enzim proteolitik yang berfungsi mencerna tubuh serangga Mekanisme penangkapan dan pencernaan Proses penangkapan mangsa pada kantong semar melibatkan kombinasi antara daya tarik visual, warna cerah, aroma nektar, dan struktur licin kantong Setelah terperangkap, serangga akan tenggelam dalam cairan pencerna dan tubuhnya akan terurai oleh enzim Nutrisi yang dihasilkan kemudian diserap oleh dinding kantong Ekologi dan konservasi, kantong semar memainkan peran penting dalam ekosistem asalnya Selain sebagai predator, tumbuhan ini juga menjadi habitat bagi berbagai organisme lain seperti serangga, amfibi, dan mamalia kecil Namun, habitat alami kantong semar semakin terancam akibat aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan dan eksploitasi berlebihan Oleh karena itu, upaya konservasi sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian spesies ini Potensi penelitian Kantong semar merupakan objek penelitian yang menarik bagi berbagai disiplin ilmu Seperti biologi evolusi, ekologi, dan biokimia Penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme penangkapan mangsa, adaptasi fisiologi, dan interaksi dengan lingkungan dapat memberikan wawasan baru tentang evolusi tumbuhan dan potensi pemanfaatan kantong semar dalam berbagai bidang Misalnya, sebagai sumber senyawa bioaktif atau model untuk pengembangan teknologi baru Kesimpulan, kantong semar adalah contoh menarik tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan yang ekstrim Keunikan morfologi dan fisiologinya telah membuatnya menjadi salah satu tumbuhan karnivora yang paling banyak dipelajari Dengan memahami lebih dalam tentang kantong semar, kita dapat menghargai keindahan dan keragaman hayati Serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menarikannya Terima kasih telah menonton!